Jadi tadi penghasilannya perhari Rp15.000, Pak? Iya, kalau ngubur ke pipi. Lagi ada jemur ikan. Oh, kalau misalnya dari ikan? Ikan paling nggak Rp20.000. Perhari? Iya. Bapak-bapak! Maaf, maaf, maaf nggak tadi. Ini masih bersih kok. Ini masih bersih. Iya, pokoknya ganti aja. Iya, pokoknya ganti aja. Jadi ini memang anak bapak ini sudah lama bekerja sebagai pengering ikan. Belum, baru satu bulan. Oh, baru satu bulan. Tapi kan... Saya doang. Lu ngebantu. Bapak sendiri lebih kepada apa nih, Pak? Kalau sehari-hari gitu kerjanya? Sama juga atau? Iya, sama juga. Kalau ada bawa beca. Bawa beca? Iya. Beca mah ada tuh. Kalau dibuat ikan gitu saya. Oh, tapi... Kalau nggak ada muatan gitu. Oh gitu. Iya, Bapak. Saya kan sebenarnya ke sini juga ada kelas akhir kulian. Pak ada riset tentang perikanan dan juga cari kepiting gitu ya. Ini kan menurut sumber informasi ini. Bapak kan selain pengering ikan juga mencari kepiting ya, Bapak ya. Itu udah lama? Udah lama. Oh, itu biasanya carinya di daerah mana, Pak? Di daerah sini juga. Kalau misalnya udah dapet nih atau udah dapet mana, biasanya Bapak itu perharinya atau perbulan itu dapetnya? Iya. Kalau udah dapet ya, Rp. 15.000. Bikin kecil sekarang udah dapet. Rp. 15.000. Ya, betul lah. Gak, kan. Yang dapet enggak, kadang enggak aja. Oh, gitu. Ini, Pak. Ini boleh saya sambil bantuin ya? Iya. Boleh. Dulu nggak apa-apa ya? Ini digimanain nih, Pak? Bagi ini. Oh, diginiin aja. Jadi tadi penghasilannya perhari Rp. 15.000, Pak? Iya, kalau ngembar kepiting. Oh. Lagi ada jemur ikan. Oh, kalau misalnya dari ikan? Ikan paling nggak 20. Iya. Dua perhari? Iya. Itu sebenarnya buat bapak dan keluarga sendiri cukup nggak sih, Pak? Udah cukup. Anak juga belum bayaran lulus S.M. 1. Belum bayaran? Belum bayaran. Anak saya juga. Bapak, punya anak selain dua itu ada sakanya? Tidak. Oh, tiga? Perempuan satu lulus S.M baru kemarin lulus. Oh, tapi yang belum bayaran? Iya, yang empuknya. Oh. Memang ke sekolah, saya nggak kuat mudanya. Oh. Mereka jajan berhenti. Sekolah S.D. kelas 4 berhenti. S.D. kelas 4 berhenti. Oh, jadi dulu membantu bapak buat jadi pengering ikan. Pengering ikan, ya gitu. Terus bapak katanya juga narik beca, ya Pak? Iya, narik beca. Itu sampingan? Iya, sampingan beca kalau itu. Kalau ibu, di mana? Ibu ada kerja juga? Atau ada di... Ibu mau di rumah. Paling nggak ya kerja. Ngurusin anak. Oh, ngurusin anak. Kali cuma ada orang nyabut, yang ikut nyabut bibit. Dalam padi, gitu. Oh, ibu juga di rumah ada kegiatan nyabut? Nyabut bibit. Nyabut bibit. Landur di sawah. Neng, udah mau saya bantu, ngangkat ikan. Mau ngangkat ikan? Saya bantu ya, Pak? Ya. Dulu, aku bantu Papa dulu, ya. Awas, datu lagi. Bapak, maaf. Bicin tadi saya. Iya, kelesen. Malah apa? Ini. Enggak, enggak. Iya. Tadi salah saya, Pak. Soalnya tadi licin di sini, Pak. Ya, udah, udah. Lalu kerja itu yang bener, ya? Iya, kepleset. Jatuh. Pak, ini saya mau minta maaf. Iya, iya. Saya kan mau bantu penghantar ngambil ikannya. Iya. Terus kepleset jatuh. Bukan boleh ngajak, gitu. Udah, nggak apa-apa. Tapi tolong nih, bersihin dulu. Iya, iya. Iya, iya. Terus dibantulin, ya. Iya, iya. Iya, bro. Dijemur lagi aja ya, Pak, ya? Iya, iya. Aduh, maaf, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Yang Bapak mengantar ikan ke pelelangan. Ke mana? Ke pelelangan. Di? Iya, di sini. Di sana. Aku mau ikut. Boleh, Pak, ya? Ya, boleh ikut. Boleh, oke. Bapak. 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 Nggak, kenapa-kenapa? Enggak, kenapa-kenapa? Enggak, kenapa-kenapa? Gak ada yang berdarah? Gak ada yang berdarah? Bener? Ya udah, Bapak saya ambilin yang dulu ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bapak ini, Bapak? Bapak 2 bulan ini dong. Selapan, Pak. Selapan, Pak. Udah enak kan, Pak? Udah, anget. Udah ada yang sakit? Bener ya? Bapak, udah makan? Udah doang ya. Udah makan? Udah ya. Mau lagi? Iya. Ini ibu. Ini mau nganterin ikan ampunnya. Oh, ini aja jelek sih. Maaf, maaf, maaf. Ini masih bersih kok. Ini masih bersih. Iya, pokoknya ganti aja. Iya, nanti. Ini kalau kotor, Pak. Gak bagus buat kesehatan. Tau gak sih, Pak? Iya. 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 Iya, tapi harinya dikurangin ya. Kurang ini, kurang. Gak apa-apa, Pak. Enggak, enggak. Enggak. Beneran? Iya. Enggak. Ada sedikit untungnya. Sedikit? Iya. Sedikit. Lebih biasa orang lagang. Untung-untung lagi. Karena harusnya kalau misal tadi gak jantol. Iya. Gak apa-apa, jadi besar untung. Iya. Gak apa-apa, lepas modal doang. Iya. Iya. Udah. Udah, cukup nih. Udah, udah segitu. Iya, iya, pas. Udah. Emma. Ngayi, ngayi, ngayi rumah saya. Ngayi, ngayi, ngayi. Yang ini? Oh yang ini? Kami sih ibu Ibu kenalin Saya Sheila Serwina Serwina Kenapa kok ngomongnya kecil lagi sakit ibu? Lagi sakit Emang Biasanya Ini siapa pak? Oh halo Eh dengan salam Siapa namanya? Khotima Khotima, sekolah? Udah lulus SMK Saya mau bayangin dulu ya Ya pak Bayangin dulu Boleh Masuk aja Oke Masuk aja Gak apa-apa nih Udah Siapa aja bu? Bagaimana Immerse? Bisa anak-anak begini. Tetepin atasnya di tetep. Ya, merasa... Aku melihat... ke bapak... atau sampai yang sudah dilakukan. Ya, gitu. Jangan sedih dulu. Saya selalu. Kenapa? Ibu... Orang tua... Ibu dari... Namanya ibu? Aku mau... Dari ikan asin. Dari ini ya... Maksudnya ngejemur ikan asin. Oh, sudah pulang. Yuk, boleh dibuka. Tidak ada di ikan asin. Tadi... Aku juga selalu. Oh, sudah beli telur asinnya, Pak. Dipotong saja. Kita bagi dua ya. Iya, semuanya makan. Bapak, ibu, adanya semuanya. Semuanya terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Ya, kemarin... Aku sudah diajakin bapak ya. Apa namanya? Ngeri ingin ikan asin. Terus juga menjual ikan asin. Sampai... Aku belajar naik beca. Dan kita jatuh ya, Pak. Aduh... Maaf banget, Pak. Terus juga sudah... Nyari ketiting ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat bermanfaat. Buat aku pun bagi. Terima kasih semuanya. Kalau gitu... Aku harus pamit dulu. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Nek. Dek. Ibu, Bapak. Udah-udah hajit. Assalamualaikum. 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 Permisi. Numpah masuk ya. Iya. Ini rumah Bapak Karta kan ya? Iya, rumah Bapak Karta. Pak Karta ini saya sama Rima gitu. Saya di sini gak bisa lama-lama juga. Saya cuma pengen datang ke sini. Karena tadi Mas, saya kan baru pulang dari kota. Terus saya denger gitu. Kata saudara saya. Yang jaga ikan asin tadi. Ketemu kan? Iya. Iya. Ada ikan asin. Gatuh saya sekarang. Ada beca. Gatuh lagi. Saya rugi sampai dengan 250 ribu. Iya. Gak apa-apa itu lah, Pak. Loh gak bisa, Pak. Iya. Saya sampai datang ke sini mau minta ganti rugi. Hampir 250 ribu. Iya. Ini gimana, Pak? Urusannya. Udah ganti rugi. Ya, sekarang saya minta ganti ruginya. Ganti ruginya gak ada. Loh gimana ini bisa gak ada? Kan ada kerja. Kan ini semua rame loh ini anak-anaknya. Saya di sini juga usaha. Iya. Bapak, Ibu, semuanya. Sekarang saya minta ganti ruginya. Pak Karta. Iya. Ini ada 200 ribu loh kerugian saya. Iya. Bapak Karta silahkan. Obrolin sama keluarganya. Mampu ganti rugi berapa? Ganti rugi gak ada. Ganti rugi gak ada. Ganti rugi gak ada. Ngutang aja lah. Gimana? Aduh saya gak bisa. Udah ngutang-ngutang. Udah sering, terlalu sering nih. Diutang-ngutang. Kerugian udah berhari-hari. Belum kerja. Belum kerja. Gak bisa. Ganti rugi saya jatuh gitu. Yaudah gini aja. Gini. Sekarang saya tanya ya. Iya. Di sini ada yang gak kerja? Enggak ada. Belum kerja ini. Belum ada. Jadi yang kerja, yang lain belum kerja? Belum ada yang kerja. Ada yang makan. Yaudah begini. 200 ribu rupiah itu saya tawarkan ya. Iya. Saya gantikan dengan upah kerjanya. Jadi saya potong nantinya. Gimana? Apakah bersedia buat kerja? Ya buat kerja aja lah. Potong aja gitu. Yaudah kalau misalnya mau kerja. Tapi saya mau bawa ke luar pulau. Sekarang bisa langsung jalan sini. Kotime sini. Ya. Saya langsung bawa ya Pak ya. Anaknya ya. Betul ya Pak. Ini Bapak gak ada jaminan apapun loh. Anaknya saya bawa. Buat kerja di luar pulau. Ikhlas. Yaudah, Kotime silahkan cium tangan Bapak sama Ibu. Sebelum jalan. Sudah. Kalau memang sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi. Luk itu Niniknya. Kali aja nanti belum tentu ketemu lagi. Yaudah. Yaudah. Kalau gitu Pak ya. Ini sebelum saya jalan sama Kotima. Sekiranya kalau Bapak sama Ibu nanti mencari Kotima ya. Bisa dicari di alamat ini. Nih Bapak boleh terima ya. Kotima nanti akan bekerja di sana. Boleh dilihat dulu. Dilihat dulu alamatnya. Nanti takutnya tidak sesuai. Kalau enggak nanti Bapak gak bisa ketemu lagi sama Kotima. Sebelumnya Bapak bisa baca? Iya. Silahkan dibaca yang keras. Rumah Anda akan kami beda. Kada teman-teman. Kada teman-teman. Sambil rumah. Salah. Yoai semua asli tim siap. Siap. Kumpul apa-apa dari saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3, tarik! Ibu, Bapak, rumahnya sudah kami rumpukan. Mudah-mudahan doain ya kami ya. Mudah-mudahan supaya cepat selesai rumahnya. Lancar nggak ada halangan ya. Terima kasih ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Gandaria Mekarbaru. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Pagi. Alhamdulillahirrohabilalamin wa syukurillah. Pagi ini akhirnya tim bedah rumah dapat menyelesaikan pembedahan rumah dari Bapak Karta. Di sini tidak pernah kami pungkiri bahwa kerja keras dari setiap pihak yang terkait di tim bedah rumah untuk mewujudkan mimpi keluarga Indonesia. dimana ada beberapa hal yang tidak bisa kami pungkiri seperti cuaca. Namun Alhamdulillah wa syukurillah sekali lagi akhirnya rumah Bapak Karta sekeluarga sudah siap untuk kita lihat bersama-sama. Untuk itu Pak Karta, Ibu dan keluarga apakah sudah siap untuk melihat rumah barunya? Sudah siap. Dan semua warga apakah sudah siap? Siap. Baik kalau semuanya sudah siap Bismillahirrohmanirrohim. Bapak sekeluarga kita balik badan dan kita lihat rumah barunya. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kita mulai hitung mundur. Mulai dari 3 2 1 Buka tiranya! 2 3 2 3 4 5 5 5 6 9 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 17 16 16 17 17 Nih, Pak, Bu, lihat rumah barunya. Terima kasih, Nek. Terima kasih, Nek. Ada satu buah gerobak, sayur-sayuran ini, jadi mulai pagi ini Bapak sudah bisa keliling jualan sayur. Ibu-ibu, beli sayur Sapa Karta ya. Alhamdulillah, wasyukurillah bahwa kebaikan yang datang kepada keluarga Bapak Karta disambut dengan cuaca pagi yang cerah. Dan semoga cerahnya cuaca ini juga bisa menggambarkan bahwa mulai hari ini, keluarga Bapak Karta akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Yang semoga dengan rumah yang sudah baru dan dalam keadaan baik bisa membawa ribuan kebaikan. Bisa membuka pintu rezeki. Dan menjadi berkah untuk sesama. Terima kasih. Terima kasih.